Saudara seorang bocah berusia 4 tahun di Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara menjadi korban penyiksaan oleh pamannya sendiri. Korban terpaksa tinggal sementara bersama pamannya karena kedua orang tuanya dipenjara. Bocah berinisial KR berusia 4 tahun warga desa semenciri yang Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara ini akhirnya terbebas dari penyiksaan dilakukan paman dan bibinya 3 bulan terakhir. Bocah malang ini harus tinggal bersama sang paman setelah kedua orang tuanya tersangkut permasalahan hukum dan harus menjalani hukuman penjara. Asib tragis mulai menimpa KR satu bulan terakhir setelah sang paman dan bibinya kesal dengan ketidaksengkajaan KR saat buang air kecil di celana hingga mengotori lantai. Malangnya KR yang masih belum mengerti apa-apa mendapat hukuman yang sangat keras karena sejumlah benda keras dan tumpul kerap melayang ke sepujur tubuhnya sebagai ganjaran perbuatannya yang tidak disengaja. Tak hanya hantaman benda keras dan tumpul, beberapa kali KR juga digantung dan tubuh munggalnya dipukuli layaknya samsat tinju. Namun penderitaan KR kini telah berakhir setelah polsek sunggal bersama perangkat desa setempat mengevakuasi korban ke puskesmas untuk mendapat pertolongan medis. Sedangkan paman dan bibinya kini harus mendekam di sel tahanan polsek sunggal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sang paman dan bibi korban yang sangat kejam itu diproses secara hukum setelah polisi menerima laporan dari warga. Yang Iba melihat kondisi korban yang penuh dengan luka lebam di sekujur tubuhnya. Kapolsek Sunggal, Komisaris Polisi Yassir Ahmadi menyebutkan korban yang semula dirawat sementara di puskesmas desa Se Mencirim kini sudah dipindahkan ke rumah sakit Bayang Karamedan untuk mendapatkan penanganan medis yang lebih maksimal. Seluruh biaya pengobatan sepenuhnya juga ditanggung pihak kepolisian karena kedua orang tua korban saat ini berada di dalam penjara. Polisi memastikan paman dan bibi korban saat ini telah berstatus sebagai tersangka karena dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban yang sejauh ini diakui kedua tersangka dilakukan dalam kurun waktu satu bulan terakhir. Pengobatannya supaya lebih intens kita bawa ke rumah sakit Bayang Karamedan dan juga perobatan tersebut kita yang tanggung karena di puskesmas tidak ada dokter spesialis anak sehingga kita butuh penanganan yang lebih baik terhadap anak tersebut karena luka-lukanya diduga oleh dokter yang ada di puskesmas kemungkinan ada luka-luka dalam karena yang hasil dari pemeriksaan awal bahwa anak tersebut hampir keseluruhan tubuhnya mengalami trauma. Untuk pelaku penganiayaan ini, statusnya siap? Status pelaku penganiayaan ini adalah sepupu dari ibu anak ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, paman dan bibi korban saat ini terancam akan dipenjara selama lima tahun karena dijerat pasal kekerasan dalam rumah tangga dan undang-undang perlindungan anak.